Perhatian, kepada para penonton, tayangan berikut ini hanya boleh disaksikan oleh remaja yang berusia 13 tahun ke atas. Halo Pinongku, hari ini aku mau meringkat film pocong keliling yang dirilis pada tahun 2010. Film ini disutradarai oleh Viva Westi, menceritakan tentang sebuah kompleks perumahan mewah yang indah. Tapi nih setiap malam penghuninya selalu diganggu pocong yang mengetok pintu tiap-tiap rumah. Usil banget ya tuh poci, jadi yuk langsung aja kita mulai. Adegan diawali dari prosesi pemakaman Cimomoi di kuburan Cina. Asbun dan Bombay meributkan peti matinya yang berat dan beranggapan semua hartanya Cimomoi pasti disimpan di dalam peti. Selesai pemakaman, Asbun dan Bombay pura-pura menangis histeris terseduh-seduh untuk mencari perhatian pelayat agar memberikan tip yang lebih. Lalu setelah semua sepi, mereka menghitung uangnya. Malam hari, dua reporter bernama Monique dan Akbar tiba di kuburan Cina dan merasa kesal dengan mobil mereka yang berisik. Kemudian mereka memulai siaran untuk acara mitos-mitos ibu kota. Tiba-tiba ada angin kencang dan membuat Monique kelilipan. Akbar pun meniup mata Monique dan mereka melanjutkan syuting. Monique terkejut saat membaca narasi yang dia pegang, jika ingin melihat hantu di kuburan itu, maka matanya harus ditiup dulu. Dan benar, Monique pun melihat hantu di sana, mudian mereka segera pergi. Asbun dan Bombay malah menggali kuburan Cimomoi lagi, karena ingin mengambil perhiasannya. Saat mereka berusaha mengambil cincin dari jari Cimomoi, bayat itu memberi reaksi. Tapi, Bombay berusaha berpikir positif nih. Asbun dan Bombay kemudian bertabrakan dengan Akbar dan Monique. Karena mengira Asbun dan Bombay ini adalah penjaga kuburan, Monique pun mewawancarainya. Tapi yang terjadi, mereka malah langsung kabur saat hantu datang mau ikut shooting. Pagi harinya, Monique dan Akbar dimarahi bosnya karena selalu membawa berita horor gak bermutu. Mereka mencoba mengeluhkan mobil yang difasilitasi, tapi bosnya gak peduli dan akan memecat mereka jika di kesempatan berikutnya masih tetap sama. Monique merasa sedih dan pusing atas kemarahan bosnya tadi. Lalu, Akbar datang membawa koran yang berisi informasi tentang teror pocong keliling di kompleks perumahan elit yang indah. Malam hari, saat di pasar malam, Asbun dan Bombay mengeluhkan sisa uang mereka yang semakin menipis. Dan saat mereka tak sengaja membaca koran tentang pocong keliling, mereka memiliki ide cemerlang. Sebelum akhirnya, mereka berdua diusir karena dikira menghina si pembaca koran sebagai pocong. Pagi-pagi buta, Asbun dan Bombay tiba di stasiun Pondok, Samaranta. Akbar dan Monique juga tiba di sana guys. Mereka berjalan sampai malam dan Monique mengeluhkan lokasi kompleks itu yang gak sesuai ekspetasinya karena jalanannya sangat terpencil. Ya ampun, bisa ya gak makan seharian di stasiun. Monique dan Akbar yang menemukan petunjuk jalan segera pergi ke kompleks Bukit Berbunga. Dan kita langsung pindah juga ke sana guys. Sepasang suami istri yang baru saja melakukan resepsi pernikahan bernama Angel dan Romy masuk ke kamar untuk melakukan cocok tanam. Tapi tiba-tiba ada seseorang yang mengetok pintu tuh. Dan ternyata itu adalah Dadang, security kompleks. Dadang menawarkan diri untuk menjaga rumah Romy. Tapi karena malam ini adalah malam pertama baginya untuk berbelah duren sampai nge- Tentu Romy gak mau diganggu dong dan mengusir Dadang. Dadang sekali lagi mengetok pintu karena pentungannya ketinggalan. Kemudian Romy lanjut menikmati malam pertamanya. Tapi lagi-lagi ada yang ngetok pintu tuh. Dan setelah dicek gak ada siapa-siapa guys. Kemudian saat ketokan kedua tiba-tiba Angel yang datang dan melihat belatung akhirnya pingsan juga. Bukan cuma rumah yang diketok. Orang mama bobo juga didatengi sama tuh pocong. Astagoy. Pagi hari seorang wanita bernama Barbara sedang jogging dan menyapa banyak orang. Mulai dari Astrid, Pak Resno, bahkan si pengantin baru Romy dan Angel. Kemudian Barbara juga bertemu dengan seorang wanita tomboy yang diejeknya karena suratnya gak dibalas. Lalu Barbara bertemu dengan Regina dan mengomentari fashionnya yang menurutnya ketinggalan zaman. Hal itu membuat Regina sangat kesal. Monique dan Akbar akhirnya hampir tiba di kompleks Bukit Berbunga dan disambut bapak-bapak tua misterius di perbatasan. Perasaan mereka masih di stasiun itu-itu aja deh. Bombay membangunkan Asbun yang tidur untuk menyusun rencana yang akan mereka jalankan nanti malam. Monique mulai mewawancarai warga sekitar tuh. Dimulai dari penjual pecel dan pelanggannya. Namun mereka semua gak tahu menau soal pocong keliling. Seperti ada yang ditutup-tutupi gitu. Monique terus berjalan dan saat bertemu encong penjaga salon, si Chong akhirnya mau bercerita. Tapi gak perlu direkam karena takut dimarahi Pak Jamal, kepala kompleks. Si Chong bercerita kalau dia pernah didatangi pocong itu saat berkencan dengan pacarnya. Di tempat lain, Astrid menelpon calon pembeli rumahnya. Namun si pembeli gak jadi membeli karena mengetahui berita tentang pocong keliling. Monique dan Akbar masih terus berjalan lalu bertemu Bences. Si Bences ini mengira jika Akbar dan Monique sedang mencari bakat dan justru berkata gak ada pocong keliling. Adanya encong keliling. Astrid lagi-lagi memasang pelang rumah dijual karena semakin banyak rumah yang ditinggalkan. Sementara Jamal, suaminya, justru sibuk mendekati dan menguntiti Barbara yang sedang yoga karena ingin cip***an. Sebuah mobil berhenti di depan rumah yang akan dijual Astrid. Mereka adalah keluarga The Big Body alias si badan genduk. Baru saja memuji rumahnya, tiba-tiba ada dua bocah anaknya Regina yang main pocong-pocongan. Mereka yang mendengar jika di kompleks tersebut ada pocong akhirnya pergi mengurungkan niatnya membeli rumah dan gak mau dengar alasan dari Astrid. Barbara meminta Jamal agar nanti malam tidur di rumahnya. Tiba-tiba Astrid menelpon dan menyuruh Jamal segera pulang. Astrid bercerita jika rumahnya gak ada yang laku karena isu pocong keliling. Jamal pun langsung menemui Dadang dan meminta agar mengumpulkan warga di rumahnya malam ini. Singkat cerita, malam pun tiba dan warga sudah berkumpul. Dadang menegaskan jika gak ada yang namanya pocong keliling. Secara kebetulan, Monique dan Akbar yang lewat mendengar obrolan mereka. Jamal sudah memberikan alarm di setiap rumah dan mereka bisa membunyikan alarm itu jika ada pocong keliling. Maka Dadang akan datang untuk memusnahkan pocong itu dengan air kencing kuda. Saat warga dibubarkan, Monique dan Akbar langsung mewawancarai Jamal dan Jamal menegaskan jika pocong keliling itu gak ada dan hanya isu semata. Di tempat lain, Bombay mendandani Asbun menjadi pocong. Dua anaknya Regina yang sedang bermain di depan rumah didatangi oleh pocong Asbun dan mereka segera lari membiarkan pintu rumahnya terbuka. Alhasil, Asbun dan Bombay langsung melancarkan aksinya mengambil barang-barang yang ada di rumah itu. Dua bocah itu akhirnya bertemu mamanya dan setibanya di rumah Regina meminta anaknya segera tidur kemudian menyadari jika TV-nya sudah hilang. Tiba-tiba pocong sungguhan muncul di depan pintu dan Regina mengira pocong itu adalah perampoknya. Namun saat melihat belatungnya bergerak Regina akhirnya pingsan. Pagi harinya, Monique dan Akbar hampir putus asa karena masih belum dapat berita bagus. Monique memutuskan akan pulang ke Jakarta saja. Tapi Akbar terus menyemangatinya dan Monique merasa takut dengan bapak tua misterius yang ada di belakang mereka. Asbun dan Bombay malah mendatangi rumah Regina lagi untuk mengambil barang lain. Namun akhirnya diketahui oleh Regina. Tapi Regina justru mengira jika Asbun dan Bombay adalah wartawan guys. Kemudian mempersilahkan mereka masuk untuk mewawancara dirinya perihal pocong yang tadi malam mendatanginya. Karena Asbun dan Bombay beralasan kameranya rusak Regina berkata akan mempersiapkan baju bagus sebelum pemotretannya nanti. Malam harinya Jamal yang mengira istrinya sudah tertidur mulai beranjak keluar menemui Barbara. Dan di rumah Barbara ada yang mengetok pintu. Barbara mengira itu adalah Jamal. Namun setelah dibuka gak ada siapa-siapa guys. Lalu tiba-tiba dan saat pintu diketok lagi mereka gak peduli karena sudah gak sabar mau bercocok tanam. Di rumah Jamal Astrid rupanya juga sedang main gila dengan dadang yang memamerkan ototnya yang gak seberapa itu. Sebelum menanam benih manusia Barbara meminta Jamal cosplay superhero dulu. Setelah gonta ganti kostum tuh Jamal yang melihat pocong malah mengira jika itu adalah Barbara yang sedang cosplay jadi pocong. Jadi Jamal langsung memeluk dan grepe-grepe aja tuh. Alhasil Di rumah Romi Angel gak mau melakukan cocok tanam karena takut didatangi pocong itu lagi. Alhasil terpaksa Romi harus di kamar mandi meski sudah beristri. Asbun dengan kostum pocongnya lalu mengetok pintu rumah Romi dan Angel yang membukanya ketakutan lalu pingsan. Kemudian Romi yang datang dari kamar mandi mencoba menyiram air kencing kuda di wajah pocong Asbun. Tentu gak akan ngaruh karena kan itu pocong bohongan. Akhirnya Romi juga ikut pingsan. Monique dan Akbar akan diajak dadang untuk berburu pocong ketika ada alarm warga yang berbunyi. Dadang akan menyiramkan air keras pada wajah pocong itu hingga nantinya si pocong meleleh dan hilang. Es krim gali ah meleleh. Jamal yang sedang membuat kopi sambil telponan dengan Barbara dikejutkan oleh Astrid yang melapor jika perhiasannya hilang. Astrid menuduh Jamal yang sudah mengambilnya dan diberikan pada Barbara. Tanpa berpikir panjang Astrid langsung datang dan melabrak Barbara ke rumahnya. Namun Barbara membalikan kata-kata Astrid dan mengetahui jika selama ini Astrid sudah bermain gila dengan dadang yang membuat Astrid terdiam. Sepasang suami istri sedang ribut gara-gara si istri gak mau Ewita dan akhirnya suaminya keluar untuk berjumpa dan melakukan Ewita dengan pocong. Tentu tidak dong. Istrinya pun menyalakan alarm dan para warga akhirnya berkumpul di rumah Jamal. Sementara di tempat lain Asbun dan Bombay sedang melancarkan aksinya. Dadang Monik dan Akbar yang mendengar suara alarm mulai mencari lokasi rumah yang berbunyi dan di tengah jalan Monik terkilir dan ditinggalkan aja itu. Tentu aja pocong datang karena ingin menemani Monik. Lalu saat melihat pocong membenturkan kepalanya ke pintu dari kejauhan di mana itu adalah Asbun dadang segera datang untuk menyergapnya namun Bombay yang menyadari aksinya ketahuan segera mengajak Asbun pergi. Dadang dan Akbar terus mencari pocong bahkan saat Akbar menyadari Monik menghilang dadang gak peduli sama sekali. Mereka terus berlari mencari pocong itu. Bombay menggendong Asbun melewati bangunan tua di perbatasan dan saat hendak membantu Asbun melepas pakaian pocongnya tiba-tiba pocong sungguh hanya datang. Akbar dan Monik akhirnya bertemu dan melanjutkan pencarian. Bombay masih menggendong Asbun sampai ke stasiun dan menyeberangi rel kereta. Dadang, Monik dan Akbar yang tiba di bangunan tua perbatasan justru menghentikan pencarian karena sudah bukan wilayah kekuasaan dadang lagi. Dadang pun pamit pergi ke kompleks lagi sementara Monik dan Akbar masih melanjutkan pengejaran sampai ke stasiun. Asbun dan Bombay yang tiba di markasnya langsung bersembunyi. Sementara di rumah Jamal didatangi pocong di mana pintunya tiba-tiba terbuka sendiri dan pocong pun masuk tanpa permisi yang membuat semuanya lari. Monik dan Akbar memasuki sebuah bangunan tua dan gak sadar jika di belakangnya ada pocong. Barbara yang ada di kamarnya mulai diteror pocong bertubi-tubi. Monik dan Akbar bertemu bapak-bapak tua aneh yang sebelumnya pernah dijumpai. Rupanya sudah sejak lama bapak itu ingin berbicara dengan mereka tapi mereka malah takut. Bapak itu mengatakan jika dia tahu penyebab adanya pocong keliling yang meneror kompleks tersebut. Monik meminta Akbar merekam dan kilas balik ditampilkan saat Dadang dan Barbara menggusur pemukiman warga secara paksa untuk dijadikan kompleks. Mereka membakar rumah warga diam-diam saat malam hari hingga mereka semua terbakar dan menguburkannya secara gak wajar layaknya binatang. Saat asyik bercerita Dadang tiba-tiba datang dan mendengar pembicaraan mereka lalu berniat akan menghabisi mereka. Namun pocong keliling tiba-tiba datang dan menyerang Dadang hingga nyawanya melayang dengan kondisi yang mengerikan yaitu dijatuhkan dari ketinggian ditimpa tong minyak lalu dilindas kereta. Tak lama setelah kejadian itu Barbara ditangkap polisi dan semua mayat yang dikuburkan sembarangan berhasil dievakuasi. Monik pun menegaskan berita ini di depan kamera Akbar dan mereka bahagia karena berhasil memecahkan misteri ini serta mendapat berita yang bermutu. Akhirnya film pun berakhir. siang mengantuk malam berjaga saya tak pernah dengar cerita orang-orang lama kalau kita nampak pokok burtu membengkok macam pokok gerbang aku dah cakap ini bukan bukit luruh yang kita kenal terima kasih. terima kasih. terima kasih.